Salam sejahtera untuk kita semua. Kami, tim peneliti dari Universitas Tarumanagara, akan menjelaskan proposal penelitian dampak kegiatan Merdeka Belajar Magang dan Studi Independen dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa. Merdeka Belajar, kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan berbagai kegiatan di luar kampus. Mahasiswa Proditein Informatika dan Desain Interior Universitas Tarumanagara telah diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan magang, bahkan sebelum kegiatan Merdeka Belajar, kampus Merdeka diterapkan. Kegiatan magang telah diikuti hampir 80% mahasiswa di setiap angkatan. Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah ingin mengetahui dampak dari kegiatan magang dan studi independen dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa. Sasaran dari kegiatan penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi teknik informatika dan desain interior, baik yang telah melaksanakan kegiatan magang dan studi independen, maupun yang akan melaksanakan kegiatan magang dan studi independen. Sasaran lainnya itu adalah mitra pelaksana kegiatan magang dan studi independen, serta dosen pembimbing magang dan studi independen. Target dan luaran dari kegiatan penelitian ini adalah berupa poster kegiatan, artikel yang diterbitkan pada jurnal penelitian, publikasi pada seminar MBKM, serta publikasi pada media masa. Metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif. Untuk metode kualitatifnya, kami akan mengadakan wawancara dan FGD bersama perwakilan dari mahasiswa, dosen, dan mitra. Untuk metode kuantitatif, kami akan mengumpulkan data menggunakan metode total sampling kepada seluruh mahasiswa. Untuk selanjutnya, data akan diolah di program studi, untuk kemudian kami akan membuat laporan dan hasil evaluasi dari kegiatan ini. Peran mitra di dalam kegiatan magang dan studi independen ini sangatlah penting. Yang pertama, karena peran mitra sendiri adalah sebagai penyedia tempat magang, juga studi independen, di sini mitra berperan untuk melakukan mentoring kepada mahasiswa. Dan di dalam mentoring itu juga nanti di hasil akhirnya mereka akan melakukan evaluasi. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan untuk kegiatan penelitian dampak kegiatan merdeka belajar magang dan studi independen dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa. Terima kasih.